Halo semuanya, kita lanjut lagi ya bahas soal UN nya oke, ini soal kesekiannya ke 71 bahkan ya soal-soal sebelumnya teman-teman cek lagi nih ke video-video sebelumnya udah ada pembahasan semuanya oke dikatakan konfigurasi elektron dari dua unsur berikut ini ada A sama B berdasarkan sifat-sifat periodik dari kedua unsur tersebut pernyataan berikut yang benar adalah oke, jadi kalau misalnya diketahui ini kita cek aja langsung golongannya itu pada posisi berapa dan periode keberapa oke, jadi nanti dari situ kita bisa tentukan gimana sifat periodiknya oke, kita tentuin dulu ya kalau yang A ini terletak pada golongan berapa dan periode berapa kalau yang A kan berarti belakangnya 4S ya berarti dia golongannya teman-teman masih kan gak, kalau misalnya 4S berarti ini kan belakangnya S ya, berarti golongan A nih, untuk golongan di golongan 1A sedangkan kalau periodenya adalah yang ini, yang angka 4 oke, periode 4 sedangkan kalau B ini belakangnya berarti ini yang paling gede angkanya ya 4S sama, ini 4P ini 4S2, 4P5 berarti golongan itu belakangnya ini adalah SP berarti di jumlahnya ya berarti ini golongan 7A karena belakangnya SP itu A sedangkan periodenya adalah angka paling besar itu adalah 4 oke, jadi sekarang ini kita ini sama-sama periodenya 4 ya jadi antara golongan 1 sama golongan 7 berarti ini terletak dalam satu periodenya oke, berarti disini A nya disini B nya posisinya oke jadi kita cek dulu mana nih periodenya berdasarkan tadi katanya itu ya mana yang benar titik didi A lebih rendah dari titik didi B oke, posisinya lihat nih A itu sebelah kiri B itu sebelah kanan kalau yang A ini jelas salah titik didi oke karena titik didi A itu lebih besar karena kalau B itu kalau ini kita lihat ya di golongan 7 kemungkinan dia adalah gas oke jadi semakin ke kiri itu titik didi dan titik leleinya itu semakin rendah bukan semakin besar berarti yang besar itu adalah seluruhnya yang A oke terus jari-jari atom A sorry jari-jari atom B itu lebih besar dari jari-jari atom A oke kalau jari-jari atom kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan itu jari-jari atomnya itu dia semakin kecil oke perhatikan ya dia terletak dalam satu periode oke jadi dia jari-jari atomnya itu kalau semakin ke kiri eh sorry semakin ke kanan itu dia semakin kecil jadi jelas yang memiliki jari-jari atom paling besar itu adalah yang A oke terus energi ionisasi A lebih tinggi dari energi ionisasi B oke energi ionisasi katanya oke gini teman-teman saya lihat lagi energi ionisasi itu kan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektronnya paling luar ya perhatikan kalau yang A itu dia terletak pada golongan 1 berarti elektron valensinya 1 sedangkan kalau B itu adalah golongan 7 elektron valensinya 7 oke A itu dia gampang melepaskan satu elektron supaya dia out-tap posisinya sedangkan kalau B dia malah lebih gampang menangkap elektron karena dia membutuhkan 1 daripada dia melepaskan 7 oke jadi yang memiliki energi lebih tinggi energi ionisasi nya itu adalah B oke sedangkan kalau A itu dia energi ionisasi nya kecil karena dia lebih gampang melepaskan satu elektronnya oke kalau yang D afinitas elektron lebih besar lebih besar daripada elektron B oke ingat lagi afinitas itu kan dia energi yang lebih lepasan untuk menangkap satu elektron ya oke kalau A itu tadi dia posisinya di golongan satu kalau B itu di golongan tujuh berarti A lebih gampang melepaskan satu elektron daripada untuk menangkap ya kan sedangkan B itu dia lebih gampang untuk menangkap satu elektron ya kan berarti kalau semakin ke kiri semakin ke kanan itu afinitas elektronnya itu dia semakin besar oke jadi yang memiliki afinitas elektron paling besar itu adalah yang B bukan A oke next ke elektron negatifan B lebih besar daripada ke elektron negatifan A oke ini jelas benar kenapa ingat tadi B itu dia elektron varisnya tujuh ini satu oke ke elektron negatifan itu adalah dia semakin kuat daya tariknya terhadap elektron oke jadi yang paling kuat menarik elektron itu yang memiliki ke elektron negatifan ke elektron negatifan paling besar itu adalah yang tujuh oke sedangkan ini dia lebih jampang melepaskan satu elektron jadi jawabnya adalah yang E oke next lagi diketahui unsur K dan L memiliki konfigurasi elektron oke lagi-lagi ada konfigurasi elektronnya berarti teman-teman sudah tahu ya apa yang harus dilakukan pertama kali tentukan gulungan sama seperti ini apabila unsur K dan L bersenyawa rumus senyawa dan jenis ikatan yang terbentuk apa oke ini dia belajar tentang ikatan kimia ya oke jadi teman-teman ingat lagi ikatan kimianya yang ada ikatan ion kovalen kovalen tunggal rangkap rangkap tiga koordinasi gitu ya oke kita tentuin dulu dia golongan berapa atau elektron valensinya berapa perhatikan ini yang paling terluar itu adalah S sama P berarti sudah jelas golongan A ya periodenya itu adalah 2 tambah 1 berarti ini kita F-nya aja ya F sama dengan golongannya elektron valensinya itu 3 untuk yang K sedangkan kalau yang L sama belakangnya juga SP berarti 2 tambah 4 itu adalah 6 ya oke ini elektron valensinya 6 oke teman-teman masih ingat gak kalau 3 itu dia termasuk masih logam atau non-logam oke ingat lagi kalau dia logam itu dia gampang melepaskan elektron sedangkan kalau dia non-logam itu gampang menangkap elektron oke kalau ini elektron valensinya 3 berarti dia lebih gampang dong melepaskan elektron 3 ya kan daripada dia nangkap 5 berarti ini termasuk ke dalam logam sedangkan ini elektron valensinya 6 berarti dia lebih gampang menangkap 2 daripada melepaskan 6 ya berarti ini adalah non-logam oke teman-teman masih ingat kalau ada unsur ketemu logam sama non-logam akan membentuk ikatan apa? hmm pintar ini akan membentuk ikatan ion oke jadi kalau teman-teman semuanya kalau masih ragu nih tentang ikatan kimia ikatan ion kovalen cek di video sebelumnya ada ya penjelasan materinya kalau teman-teman masih ragu nih oke jadi ini ikatannya berdasarkan ikatan ion ya ini akan membentuk ionnya itu adalah K3 plus sedangkan ini dia menangkap elektronnya berapa? ditangkap adalah 2 berarti L2 min berarti kalau K3 plus sama L2 min ini bereaksi berarti tinggal kali silang aja ya muatannya tapi plus minusnya nggak ikut berarti ini K2 L3 oke dengan ikatannya adalah ion berarti jawabannya adalah yang C gampang ya kalau misalnya kita udah tahu nih konsep ikatan kimianya jadi teman-teman belajar lagi ya oke oke next perhatikan hasil uji titik leleh dan daya hantar listrik sampul senyawa berikut oke ini ada senyawa Y dan Z dan diketahui titik lelehnya dan daya hantar listriknya menurut tabel tersebut jenis ikatan yang terdapat dalam senyawa Y dan Z berturut-turut oke kita cek ya kita cek yang satu dulu yang Y dulu ini titik lelehnya minus 23 dan tidak mengantarkan listrik sedangkan Z ini tinggi 801 dan dapat mengantarkan listrik oke kalau misalnya dia tidak dapat mengantarkan arus listrik dan dia itu titik lelehnya sangat kecil itu adalah kovalen oke dan tidak mengantarkan listrik itu sudah jelas adalah kovalen non-polar oke ya non-polar sedangkan kalau misalnya ini suhunya ini lebih di atas ini dan dia dapat mengantarkan arus listrik tapi suhunya tidak lebih besar dari yang ini ya itu termasuk kovalen polar jadi kalau kovalen polar itu dalam bentuk larutan dia dapat mengantarkan listrik tetapi kalau dalam non-polar tidak dapat mengantarkan listrik oke sedangkan kalau yang Z yang Z ini sudah jelas ya ini adalah ikatannya adalah ionik kenapa karena ikatan ionik itu dia ikatannya kuat dan sehingga untuk memutuskan ikatan itu diperlukan energi yang besar sehingga titik leleh dan titik didinya itu besar dan ingat kalau dia senyawa ionik dalam bentuk lelehan dan larutan itu dapat mengantarkan arus listrik oke berarti ini jawabannya D oke lagi-lagi kalau teman-teman masih ragu yang materi ini cek lagi di video sebelumnya sudah dijelasin juga materinya oke lanjut lagi ini ke posisi yang sorry soal nomor 74 unsur A memiliki nomor atom 12 dan unsur B memiliki nomor atom 9 pernyataan yang benar oke kalau yang tadi soal-soal sebelumnya dikasih tahu ya konfigurasinya ini malah nomor atomnya lagi aja jadi teman-teman harus bisa nih buat konfigurasi elektronnya oke jadi kita buat dulu nih konfigurasi elektronnya yang A 12 yang B 9 berarti ini 1S2 2S2 2P6 3S2 kalau ini 1S2 2S2 2P5 oke tapi kalau misalnya kalau nilainya masih kecil sih nomor atom begini teman-teman gak masalah pakai yang kulit ini berarti kan 2 8 2 ini jadi 2 7 ya kan jadi elektronnya ini golongan 2 ini golongan 7 gitu oke jadi teman-teman cek aja nanti apa segimana yang paling kembangnya tapi hati-hati ya kalau misalnya nilai nomor atomnya kalau misalnya teman-teman gak lupa yang ini pakai yang ini dia kulit tapi ingat dia harus nomor atomnya kecil kalau misalnya udah 20-an ke atas gak usah pakai tuh nanti teman-teman salah pakai yang sekulit aja oke jadi ditanya nih mana yang benar nih oke yang A tidak larut dalam air katanya unsur A sama B hmm ini jelas salah ya A itu dia larut karena kan dia golongan 2 ya oke dia reaktif pada air oke terus membentuk senyawa ion A, B katanya kita cek ya ini golongan 2 berarti ini logam ini adalah non-logam oke benar ya ini terbentuk secara ion benar ini berarti dia melepaskan 2 elektron menjadi A2 plus sedangkan ini dia memenangkan 1 elektron berarti ini B min kalau dikali silang berarti nanti terbentuk senyawa ionnya adalah A, B, 2 jawabannya itu bukan yang B bukan ion AB tetapi malah ion AB2 berarti jawabannya ini adalah yang C oke kalau yang D dalam bentuk luburan bersifat isolator jelas salah ya ingat tadi kalau senyawa ion ini dijelas ya tadi senyawa ion katanya dalam bentuk luburan dan larutan dia itu bersifat konduktor dapat mengantarkan arus distrik sedangkan kalau misalnya senyawa ion ini yang AB2 ini dia bersifat isolator kalau dia dalam bentuk padat oke dan ini mana nih masalahnya dalam bentuk padat katanya bersifat konduktor salah ini baik dia itu senyawa ion kovalen polar kovalen itu kalau dalam bentuk padat itu adalah isolator jadi gak dapat mengantarkan arus distrik karena ingat teman-teman ya suatu laluan itu dapat mengantarkan arus distrik itu karena ada elektron yang mengalir kalau dalam bentuk padatan itu elektron belum ada sama sekali oke jadi gak ada yang mengalir oke jadi jawabannya ini udah jelas jawabannya adalah yang C oke gambar berikut ini memperlihatkan struktur ikatan tidak sebenarnya jadi maksudnya tidak sebenar ini adalah untuk gambarnya jadi sesungguhnya itu bukan seperti ini gitu ini kalau misalnya kita buat dalam bentuk ikatannya aja dari molekul NH3 amonia ya ikatan hidrogen pada struktur tersebut terdapat pada nomor berapa oke lagi-lagi ini tentang gaya antar molekul ya dan teman-teman kalau masih ragu materi ini di video sebelumnya juga masih ada silahkan di cek aja oke jadi ingat ya dari semua jenis ikatan yang ada dan gaya antar molekul yang ada ikatan hidrogen adalah ikatan yang memiliki titik didi paling tinggi dari semuanya oke jadi ingat kalau ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara unsur H ingat ya ini antar molekul oke antar molekul hati-hati bukan intar molekul antar itu maksud ini ini satu molekul ini satu molekul berarti antar yang ini dengan yang ini kalau misalnya yang di dalam ini ini namanya intramolekul oke berarti bukan itu jawabannya jadi itu adalah gaya apa ikatan molekul ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi antara atom H antar molekul ya dengan unsur ada tiga unsurnya yaitu F O N oke itu antar molekul kalau yang satu lima dua empat itu udah jelas salah karena ini adalah ikatan intramolekul sedangkan kalau ikatan hidrogen itu adalah antar molekul berarti udah jelas ini H dengan N yang ini ya ini bukan kayak itunya ini kayak N ingat tadi H dengan F O N oke berarti jawabannya itu adalah yang tiga oke next lagi unsur X memiliki konfigurasi elektron 1 X2 oke diketahui ya dengan konfigurasi Y nya bentuk molekul yang terjadi jika kedua unsur berikatan oke ini bentuk molekul lagi jadi teman-teman kalau misalnya yang ini teman-teman harus ngafalin nih misalnya A X2 itu apa atau A XE berapa itu apa namanya oke jadi kalau misalnya teman-teman udah hafal yang itu itu bakal membantu sekali oke caranya untuk menentukan A X berapa E berapanya seperti ini oke sekarang kita tentuin dulu dia golongannya dulu oke atau elektron valensinya karena nanti kita akan buat struktur lewisnya oke jadi kita gambarin ikatannya jadi teman-teman harus bisa nih ikatan jenis ikatannya buat struktur lewis kalau yang X perhatikan yang paling belakang adalah 3S sama 3P berarti S sama P udah jelas golongan A ya golongan A atau elektron valensinya itu 2 tambah 5 7 7A atau ini elektron valensinya 7 ya sedangkan kalau yang Y ini belakangnya S sama P lagi berarti dia elektron valensinya itu ada 5 oke ini sama-sama membutuhkan ini butuh 1 ini butuh 2 oke jadi teman-teman nanti harus perhatikan siapa sih yang menjadi senternya siapa yang mengikat siapa yang menjadi atom pusat gitu ya biasanya ya yang menjadi atom pusat itu adalah unsur yang membutuhkan elektron lebih banyak oke oh sorry ini bukan butuh 2 ini butuh 3 oke berarti yang paling banyak membutuhkan adalah yang Y dong ya kan karena dia butuh 3 sedangkan si X nya cuma butuh 1 ya kan jadi dia yang diikat berarti disini kita buat Y nya kita buat nih elektron valensinya ada 5 ya berarti 1 2 3 4 5 oke ingat tadi katanya harus oktet ya kan aturan oktet berarti dia butuh 3 lagi dong ya kan 3 lagi berarti dia harus berikatan dengan si X oke berarti disini ada X X tadi 7 ya berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 disini juga ingat ya kalau dia memberikan 1 ini juga langsung 1 harus adil oke ini juga oke sekarang masing-masing udah 8 ya kan udah 8 berarti sekarang kita cek nih berarti AX ingat X itu adalah yang diikat berarti Y mengikat berapa Y nya mengikat 1 2 3 ya berarti X nya ada 3 E nya ada enggak oke E itu adalah elektron bebas pasangan elektron bebas ingat teman-teman ya yang diperhatikan itu elektron bebas itu adalah pada atom pusatnya bukan yang diikat oke atom pusatnya tadi Y ya berarti ini ada sepasang yang tidak dipakai berarti adalah apa tipe molekulnya adalah AX3E oke berarti kita cek nih sekarang nama AX3E berarti jawabannya yang mana teman-teman cek enggak tata nama nih oke berarti ini jawabannya adalah yang D ya oke segitiga piramida oke kalau yang AC linear itu adalah AX2 tetra-tetra AX4 ya kan tapi teman-teman ingat lagi ya berarti ini jawabannya adalah yang D oke next disini ada 2 senyawa yaitu H2O sama H2S O sama S itu sama-sama terdatak pada golongan 6 ya oke sedangkan O nya yang di atas paling atas perhatikan MR nya H2O 18 H2S 34 titik jadinya H2O lebih gede 100 sedangkan H2S itu minus oke titik lelehnya juga H2O yang paling besar oke yang ditanya apa oke pertanyaannya perbedaan titik didi dan titik leleh antara senyawa H2O dan H2S disebabkan kenapa kenapa yang H2O itu lebih besar titik didi sama titik lelehnya itu yang ditanya sedangkan kalau dalam satu golongan kan semakin ke bawah tadi MR nya H2S lebih besar ya ya kan oke dan ingat kalau misalnya semakin besar leleh MR nya itu titik didinya semakin besar oke tapi disini MR dengan titik dengan apa dengan H2O dengan MR nya yang lebih kecil daripada H2S malahan memiliki titik didi dan titik lelehnya paling gede kenapa oke ingat lagi tadi itu ada dikatkan hidrogen paling besar dari semuanya yang tidak dipengaruhi oleh MR ya karena kan tadi H2O itu termasuk ikatan meniliki ikatan hidrogen yaitu ikatan antar molekulnya oke jadi ikatan antara unsur H dengan unsur S, O, N antar molekul oke jadi kalau akatannya MR H2O lebih kecil daripada ini oke memang benar MR nya paling kecil tapi bukan itu yang mempengaruhi kenapa titik didi H2O lebih besar oke jari-jari atom S lebih besar daripada jari-jari atom O oke tidak ada pengaruh yang K H2O yang punya ikatan hidrogen diantara molekul-molekulnya oke ini yang benar jadi kalau misalnya kita gambar nanti ini ini H ini O ini H ini antar molekul tapi kita tanya antar molekul ya terus misalnya ini O ini H ini H ini misalnya antar molekul satu lagi ini tadi ikatan antar molekul itu kalau misalnya ikatan hidrogen itu antar molekulnya yang terjadi ikatan antara unsur H dengan unsur F, O, N oke jadi ini dia hanya ke-O oke jadi ini dikatan hidrogen kenapa ini dikunci tididi dan titik lain-lain yang besar H2S mempunyai kata hidrogen hmm jelas salah H2S itu tidak dikunci kata hidrogen ingat ya tadi unsur tidak ada unsur F adalah unsur F, O, N oke yang E yang E H2S memiliki gaya London benar dimiliki gaya London tapi ingat ikatan yang paling gede itu yang harus dikunci-gigi paling cindih semuanya adalah ikatan hidrogen bukan landan oke tadi jelas jawabannya adalah yang C oke next lagi diberikan beberapa sifat unsur berikut oke oh iya oke sifat unsur transisi hmm ini teman-teman belajar di kimia unsur ya oke ini unsur transisi jadi unsur golongan B oke sifat-sifatnya mana kalau teman-teman sudah belajar ini sih bakalan lebih cepat ya gampang nih karena dia golongan B ini dia memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki dari yang lainnya oke bersifat logam jelas semua golongan transisi itu adalah logam oke logam biasanya kalau logam itu padat ya oke semuanya padat kecuali siapa HG oke kecuali raksa terus dapat membentuk yang kompleks benar jadi senyawa yang dapat membentuk yang kompleks itu adalah yang berasal dari golongan transisi oke berarti jawabannya yang 2 benar mempunyai titik lebur rendah jelas salah kalau dia logam berarti dia titik didi dan titik leleannya itu tinggi oke yang 3 salah ya umumnya memiliki senyawa berwarna benar dia memiliki senyawa berwarna karena ada hubungannya dengan ini memiliki beberapa tingkat bilangan oksidasi oke jadi 2 sama 4 sama 6 itu berhubungan jadi kalau golongan transisi itu adalah senyawa yang apa berbentuk senyawa senyawanya itu akan berwarna karena dia memiliki bilangan oksidasinya itu lebih dari 1 karena dipengaruhi oleh subkulitnya itu adalah subkulit D bukan yang 5 yang 5 katanya subkulit S nya itu yang berikatan bukan yang berikatan itu adalah subkulit D nya oke berarti tadi yang benar itu 1 2 4 6 berarti jawabnya adalah yang B oke selanjutnya persamaan reaksi pembuatan logam natrium oke ini reaksinya ini reaksi dari pembuatan natrium ya dari leburan NACL garamnya ini di katodanya ini di anodanya yang ditanya nama proses dan kegunaan yang paling tepat dari unsur yang dihasilkan oke teman-teman ingat kalau natrium itu dengan proses apa oke daun oke berarti ini udah langsung kejawab ya berarti yang daun itu cuma yang E oke dan dia digunakan untuk lampu penerangan di jalan oke makanya dia berwarna kuning itu adalah karena ada natrium oke berarti ini jawabannya jelas yang E kalau wohlar itu adalah pembuatan pospor benar untuk korek api kalau tanur tinggi ini adalah pembuatan besi kalau hard rolled ini pembuatan aluminium kalau fresh ini adalah pembuatan sulfur oke berarti jelas ini jawabannya E ini teman-teman pelajaran lagi ini sering keluar di UN sering setiap tahunnya itu pasti keluar kalau yang ini dia pembuatannya apa dan kegunaannya apa dan juga nanti misalnya mineralnya itu terdapat dari mineral apa unsur tersebut oke jadi teman-teman banyak latihan soal batangnya latihan soal dan sebenarnya teman-teman semuanya nanti bakalan ingat kayak gitu kalau misalnya teman-teman susah ngafalin ya oke next nih kita lanjut ke soal yang terakhir perhatikan ilustrasi pengolahan biji besi oke ini pengolahan biji besinya ya teman-teman masih ingat ini proses apa oke ini proses tanur tinggi ya proses pembuatan dari besi pengolahannya perhatikan ini step-stepnya dan ini teman-teman semuanya juga harus bisa nih membacanya ini gimana oke disini yang tanya pada proses pengolahan biji besi diperlukan bahan kokas yaitu karbon kapurus silika oke dan tanya fungsi kokas jadi fungsi C ini itu untuk apa oke jadi fungsi karbon disini itu gunanya adalah sebagai reduktor oke dia reduktor yang penyedia gas CO-nya kalau teman-teman perhatikan tadi ya reaksi dalam tanur tingginya itu semuanya beraksi dengan C dulu kenapa karena dia sebagai reduktor yang penyedia gas CO-nya oke jadi semikir-mikir dulu untuk pembahasan kali ini ingat ya kita bahasnya cuma 10-10 soal nanti takutnya teman-teman pada bosan lagi oke jangan lupa banyak belajar lagi banyak belajar lagi latih lagi supaya nanti nilai UR-nya bagus ya oke dan jangan lupa please share dan subscribe sama teman-teman semuanya juga oke terima kasih